Intro Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah program Yaitu program HMI Yaitu Human Machine Interface Untuk Kontrol Motor Stad Delta Otomatis Dimana pertama sekali kita harus mempersiapkan sebuah program Kontrol Motor Stad Delta Otomatis seperti ini Disini ada 5 faktor yang kita butuhkan nanti Dalam membuat program HMI Yaitu pada bagian input terdapat tombol stop Dengan address 0.00 Kemudian yang kedua Terdapat tombol start Dengan address 0.01 Kemudian pada bagian output Terdapat 3 faktor utama Yang pertama Main coil Atau coil utama Dengan address 100.00 Kemudian Stack coil Atau coil untuk hubungan bintang Dengan address 100.01 Kemudian Delta coil Atau coil untuk hubungan delta Delta coil Atau coil untuk hubungan delta Dengan address 100.02 Kemudian ada Tambahan Pada bagian output Yaitu sebuah timer Dengan address Tim 0.00 0.00 Faktor-faktor Inilah Yaitu Faktor input Dan faktor output ini Yang akan Digambarkan nanti Dalam bentuk HMI Atau Human Machine Interface Itu itu Mari kita Buka program Untuk membuat HMI ini Yaitu CEX Designer Daripada PLC Ambron Itu masuk pada Menu ini Klik All program Kemudian dicari Ambron yang sudah ada Terinstall Pada laptop ini Inilah dia Ambron Klik Ambron Klik CX1 Klik CX Designer Inilah Nanti program Yang akan Kita gunakan Untuk membuat HMI CX Designer Ver 3.1 CX Klik disini Oke Lagi loading Masih dalam proses loading Ya Pengunjung sekalian Sekarang sudah terbuka Halaman Ini disebut dengan Halaman CEX Designer Tentunya kita buka dulu Halaman kerja baru Kita klik File disini Kemudian klik New Project Kemudian Ditambahkan disini Project Detailnya Saya buat Sisingkat-singkatnya Yaitu Star Delta Otomatis Jadi Sisingkat-singkatnya Project Detailnya Saya buat Karena Project Detail ini Tidak bisa dibuat Terlalu panjang Kemudian Pada File name Itu nama Project Ya bisa saja Dengan nama yang sama Star Tetapi Tidak bisa Menggunakan Transpasi Kita kasih saja Underscore Demikian Kemudian Delta Kemudian Underscore lagi Kemudian Otomatis Dan Demikian Kemudian Saya klik Browse Untuk Menempatkan File ini Nanti disimpan Dimana Jadi Saya klik Browse Saya tempatkan di Local This Day Yaitu Ini AMI Start Delta Otomatis Saya klik disini Oke Klik Oke lagi Kita tunggu Ya Kita klik lagi Oke Nah disini Saya masukkan Judul yang sama Start Delta Otomatis Otomatis Ya Dibuat singkat mungkin Karena disini Terbatas Jumlah Oruf yang digunakan Untuk Titel Saya cek dulu Start Delta Otomatis Oke Klik Oke Inilah halaman kerja Daripada Program HMI Untuk Kontrol Start Delta Otomatis Bagi Motor 3 Pas Kita lihat Kembali Kepada Program Cek Program Yang telah Dibuat Disini Ada 2 Input Stop Dan Start Kembali Kemari Klik Kita masukkan Dulu Inputnya 2 Klik PB Disini Singkatan Dari Push Button Kita tempatkan Disini 2 Tombol Stop Satu Sekali Lagi Dua Ini Tombol Start Ini Ini Stop Ini Start Kemudian Kita lihat Lagi Disini Pada Bagian Output Yang akan Kita Gambarkan Pada Program AMI Yaitu Main Coil Star Coil Delta Coil Jadi ada 3 Komponen Disini Yang akan Kita Gambarkan Pada Program AMI Klik Lagi Disini Untuk Output Tadi Kita Gunakan Bit Lamp Klik Disini Kita Gambarkan Tiga Buah Coil Disini Coil Ditandai Oleh Indikator Indikator Itu Sebagai Main Coil Kemudian Indikator Star Coil Ini Kemudian Satu Lagi Indikator Dari Delta Coil Jadi ada Tiga Indikator Yang kita Gunakan Disini Indikator Untuk Main Coil Star Coil Dan Delta Coil Kemudian Kita Kembali Lagi Ke Program Check Programmer Saya Ingin Memperlihatkan Faktor Waktu Yang Ada Faktor Waktu Disini Timer Saya Gambarkan Di Halaman AMI Untuk Timer Saya Klik Ini Numeral Display Input Saya Klik Saya Tempatkan Disini Oke Kemudian Kita Tinggal Memberikan Alamat Tadi Tombol Stop Itu 0.00 Tombol Start 0.01 Kemudian Main Coil Yaitu Address 100.00 Start Coil 100.01 Delta Coil 100.02 Kemudian Timer Yaitu Tim 00.00 Itulah Alamannya Yang Kita Masukkan Kemudian Saya Klik Dulu Yang Pertama Yaitu Tombol Stop Disini Alamannya 0.00 Klik Program MI Klik Dua Kali Disini Masukkan Alamannya Yaitu 0.00 Disini Kita Tempatkan Input Atau Output I O Area Input Atau Area Input Atau Output Jadi Alamannya Tadi 0.00 Jadi 0 Bit Nya 0 Jadi Kita Oke Kemudian Saya Tempatkan Label Labelnya Adalah Stop Jadi Untuk Tombol Stop Kita Bikin Label Stop Kemudian Ukuran Urufnya Ketentuan Urufnya Text Atributnya Kita Klik Disini Saya Ingin Maka Arial Jenis Urufnya Arial Kemudian Besar Urufnya Saya Pakai 14 Kemudian Warna Urufnya Saya Pakai Kuning Kemudian Saya Ingin Urufnya Tebal Klik Ball Kemudian Saya Klik Oke Kita Lihat Dulu Ya Sudah Stop Jadi Alamanya Tadi Klik Dua Kali Sini Alamanya Adalah 0.00 Sudah Kita Buat Tadi Sini 0.0 Kemudian Kemudian Saya Ingin Memberikan Bentuk Lain Atau Warna Lain Daripada Tombol Stop Klik Klik Dua Kali Kita Ambil Misalnya Select Type 1 Atau Type 2 Type 2 1 2 2 Type 3 Saya Ambil Saja Yang Ini Yang Select Type 1 Saya Klik Klik Dua Kali Disini Jadi Kalau Dalam Kedan On Nanti Beginilah Tampilan Daripada Tombol Warna Terang Biru Terang Sedangkan Dalam Kedan Off Biru Gelap Tapi Saya Ingin Mengambil Warna Lain Klik Disini Ini Tombol Tombol Kita Ambil Disini Switch Klik Switch Klik Push Button Push Button Yaitu Tombol Artinya Tombol Tekan Klik Disini Saya Ambil Warna Merah Ini Untuk Tombol Stop Saya Klik Disini Inilah Tampilannya Nanti Dalam Kedan On Seperti Ini Dalam Kedan Off Seperti Ini Terbenam Ini Timbul Klik Disini Apply Oke Inilah Tombol Stop Ini Kurang Besar Seperti Besar Sedikit Cocok Dengan Besar Huruf Sedikit Lagi Agar Sesuai Dengan Besar Huruf Ini Juga Demikian Sama Kan Lihat Kembali Pada Program Check Programmer Disini Temul Start Alamat Alamat Adres 0.01 Kembali Kepada Program AMI Klik 2x Disini Masukkan Alamannya Klik Set 0.01 Jadi Sini 1 Bit 1 Klik Oke Jadi Adres Sudah Masuk 0.01 Kemudian Saya beri Label Label Disini Start Jadi Sebagai Tombol Start Kemudian Saya Milih Tag Attributes Seperti Saya Milih Jenis Urufnya Saya Pakai Adalah Areal Kemudian Ukuran Urufnya 14 Kemudian Warna Urufnya Saya Pakai Kuning Kemudian Saya Ingin Urufnya Uruf Tebal Klik Ball Klik Apply Klik OK Sudah Start Kemudian Saya Ingin Membuat Ini Tampilan Lain Warna Hijau Tombol Start Warna Hijau Saya Klik Dua Kali Sini Saya Klik Set Sama Tadi Select Set Type One Klik Dua Kali Sini Ini Klik Sini Ambil Warna Hijau Ini Hijau Ini Tombol Start Beginilah Nanti Dalam Kedan On Dalam Posisi Terbenam Tapi Dalam Kedan Off Tombolnya Dalam Posisi Timbul Klik Apply Klik OK Jadilah Ini Tombol Stop Ini Tombol Start Kemudian Para Pengunjung Sekalian Kita Juga Harus Memberikan Alamat Pada Ketiga Output Ini Kita Dilihat Pada Program Check Programmer Untuk Main Coil Alamat Adres 100.00 Kembali Ke Program AMI Klik Dua Kali Klik Set Ini Output Input Jadi Yang Sekarang Ini Main Coil Sebagai Output Alamat Alamat 100 100 0 0 Jadi Oke Kemudian Saya Beri Label Yaitu Main Coil Atau Coil Utama Kemudian Saya Pilih T Acribut Untuk Menentukan Jenis Uruf Saya Pakai Jenis Uruf Areal Ukuran Uruf Saya Pakai 16 Ini 16 Kemudian Warna Uruf Saya Pakai Saya Pakai Warna Hitam Warna Hitam Saya Pakai Warna Hitam Dan Uruf Tebal Klik Ball Klik OK Klik Apply Klik OK Inilah Coil Itama Jadi Nampaknya Disini Besar Daripada Indikator Tidak Sebanding Dengan Uruf Nanti Saya Perbesar Indikator Besar Lagi Besar Lagi Sudah Berser Sedikit Lagi Nah Ini Sudah Sebanding Kemudian Yang Lain Juga Disamakan Juga Ini Juga Sama Kan Nah Sudah Sedikit Lagi Sedikit Lagi Sedikit Lagi Sudah Jadi Untuk Main Coil Sudah Ada Alamat Tadi Kita Masukkan Klik Lagi Disini Kita Lihat Alamat Nya Adalah 100.00 Kemudian Saya Ingin Memberi Tampilan Lain Saya Klik Disini Select Shape Nah Inilah Tampilannya Nanti Kalau Dalam Kedan On Warna Biru Terang Kedan Dalam Kedan Off Biru Gelap Kemudian Saya Ingin Mengambil Tampilan Yang Lain Daripada Indikator Main Coil Saya Klik Disini Select Shape Satu Kalau Tadi Sebagai Indikator Kita Ambil Lem Disini Atau Lampu Jadi Sebagai Indikator Daripada Main Coil Saya Ambil Bentuknya Sikel Bulat Inilah Dia Berbentuk Bulat Kemudian Saya Ambil Warna Untuk Main Coil Adalah Warna Merah Nah Merah Saya Klik Disini Jadi Kalau Dalam Kedan On Seperti Tampilannya Yang Kedan Off Seperti Ini Tampilnya Gelap Saya Klik Apply Klik OK Nah Inilah Tampilan Daripada Main Coil Indikator Dari Main Coil Ini Kayaknya Urufnya Kebesaran Atau Diklik Dua Kali Sini Klik Label Klik Take Attribute Dikecilkan Urufnya Nomor 14 Saja Klik OK Nah Kayaknya Nomor 14 Sudah OK Tapi Perlu Diperbesar Sedikit Nah Inilah Dia Main Coil Kemudian Untuk Stack Coil Kita Lihat Pada Program Seperti Programmer Stack Coil Adresnya 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 100.01 Itu Kembali Ke Program AMI Kita Masukkan Disini Alamannya 100.01 Klik Dua Klik Klik Set Kita Masukkan Disini 100 Disini Bitnya 1 Nah Sudah Klik OK Kemudian Diberi Label Sebagai Star Coil Yaitu Coil Daripada Hubungan Bintang Jadi Indikator Ini Berguna Sebagai Indikator Daripada Coil Daripada Hubungan Bintang Kemudian Masuk Kepada Tag Attribute Untuk Memilih Jenis Uruf Yaitu Sepakai Areal Disini Ukuran Uruf Sepakai 14 Warna Uruf Sepakai Hitam Kemudian Uruf Tebal Saya Klik Ball Klik OK Klik Apply Klik OK Nah Disini Nampak Star Coil Itu Indikator Ini Berguna Untuk Menandai Bahwa Ini adalah Coil Buangan Bintang Kemudian Saya Ingin Buat Tampilan Seperti Di Atas Klik Dua Kali Disini Klik Select Save Klik Save Select Save Saya Ingin Ngambil Warna Kuning Warna Kuning Untuk Indikator Star Coil Klik OK Nah Nanti Begini Dalam Kedan On Tampilannya Warnanya Terang Sedangkan Dalam Kedan Off Untuk Warnanya Gelap Saya Klik Apply Klik OK Kemudian Saya Berbesar Sedikit Agar Besar Uruf Dan Indikatornya Sebanding Sedikit Lagi Sedikit Lagi Nah Ini Ini sebagai Star Coil Jadi Indikator Untuk Star Coil Indikator Untuk Coil Hubungan Bintang Kemudian Yang ketiga Adalah Indikator Daripada Delta Coil Kita Lihat Pada Program Cek Programmer Untuk Delta Coil Alamatnya Adres 100.02 Kembali Kembali Keprogram AMI Klik Klik Disini Dua Kali Masukkan Alamat 100 102 Jadi Bit Nya 2 Bit Nya 2 Sudah Klik Sini OK Kemudian Diberi Label Label Tadi Adalah Delta Coil Delta Coil Kemudian Saya Klik Attribute Untuk Mengambil Jenis Urufnya Itu Areal Ukurannya 14 Warnanya Hitam Urufnya Uruf tebal Klik Ball Klik OK Klik Apply Klik OK Nah Disini Delta Coil Nampak Disini Delta Coil Kemudian Saya Beri Tampilan Seperti Ini Di atas Klik Dua Klik Sini Klik Slag Sip Klik Lagi Slag Sip One Saya Ambil Sini Warna Biru Atau Saya Ambil Disini Warna Biru Terang Nah Ini Klik OK Nanti Tampilan Dalam Kedan On Seperti Ini Terang Biru Terang Dalam Kedan Off Ini Gelap Klik Apply Klik OK Nah Inilah Tampilannya Tapi Ukurannya Diperbesar Sedikit Sesuaikan Dengan Ukuran Uruf Delta Coil Disamakan Besarnya Boleh Cantik Nampaknya Ini Juga Di Atas Besar Gambar Sebanding Semua Supaya Tampilnya Menjadi Lebih Cantik Nah Ini Inilah Pengunjung Ini Element Coil Nista Coil Ini Delta Coil Ini Semuanya Merupakan Indikator Indikator Coil Utama Indikator Coil Hubungan Bintang Indikator Coil Hubungan Delta Kemudian Bagaimana Dengan Timer Untuk Timer Kita Lihat Pada Program Programmer Alamannya Adalah 0 0 0 Kembali Ke Program AMI Klik Dua Kali Ya Disini Klik Alamat Disini Kemudian Kita Pilih Disini Jenis Arealnya Kalau Itu Adalah Timer Kita Pilih Disini Timer Alamat Adalah 0 0 0 0 Artinya Sama Dengan Kosong Jadi Cukup Kita Tuliskan Saja Kosong Disini Karena Empat Angka Kosong Artinya Juga Kosong Cukup Ditulis Saja Angka Kosong Sekali Disini Klik OK Kemudian Disini Kita Ambil Itu BCD 2 BCD 2 Unsigned 2 words Nah Ini Saya Ambil Kemudian Ini 2 Maksud saya Nanti Pada Timer Itu Hanya 2 Angka Saja Muncul Jadi Disini BCD Atau BCD 2 Unsigned 2 Ini Kita Pilih Kemudian Alamannya Sudah Tim Kosong 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 Klik Apply Klik OK Nah Disini Sudah Dipilih Timernya Dimana Tampilan Timernya Tidak Hanya Dua Angka Saja Dan Alamannya T T Kosong 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 Jadi Cukup Kita Tulis Saja Disini Masukkan Disini Kosong Saja Kosong Saja Sama Dengan Kosong Kosong Oke Klik Disini Klik Apply Klik OK Demikian Para Pengunjung Sekalian Tentu Kita Save Semua Perubahan Yang Kita Buat Sudah Kita Save Kemudian Kita Cek Dulu Satu Persatu Stop Itu Adalah Halamannya Kosong Titik Kosong Kosong Lihat Disini Kosong Titik Kosong Kosong Sudah Cocok Start Kosong Titik Kosong Satu Sudah Pas Main Coil Seratus Titik Kosong Kosong Sudah Pas Start Coil Seratus Titik Kosong Satu Sudah Pas Delta Coil Seratus Titik Kosong Dua Tidak Cocok Untuk Timer Tim Kosong 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 Kalau Dalam Program Program Kosong Nya Empat Kalau Disini Lima Sebenarnya Sama Saja Mau Empat Mau Lima Artinya Tetap Kosong Nomor Digital Selalu Dimulai Kosong Kalau Ada Timer Berikutnya Lagi Kosong 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 Satu Nah Gitu Kalau Ada Lagi Kosong 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 Dua Gitu Oke Sudah Kita Save Kemudian Kita Simulasikan Klik C Programmer Disini Disini Berapa Menunjuk Sekalian Kita Cek Dulu Jenis PLC Disini Yang Kita Pakai Adalah CP 1 IL Kalau Untuk HMI Kita Harus Menggunakan CP 1 IL Atau Bisa Juga CP 1 H Bisa Network Type Jenis Kabel Data Nanti Adalah USB Kita Klik OK Disini Sudah Kita Pastikan Tadi Sudah Kita Pastikan Bahwa TP Daripada PLC Mero Ini CP 1 IL Sekarang Ini Tombol Lo Online Sudah Hidup Tombol Start PLC PIT Integrated Simulation Juga Hidup Kemudian Kita Klik Kita Save Dulu Program Ini Kita Klik Disini Online Simulator Kita Lihat Lagi Loading Kita Tunggu Sedang Dalam Proses Loading Ya Nampak Sekarang Sudah Kerja Disini Untuk Pertama Kali Kita Kita Mau Start Kita Cek Dulu Tool Disini Kita Klik Tombol Test Disini Nah Kita Lihat Disini Connect To CX Simulator Jadi Disini Belum Ditandai Belum Connect Jadi Programnya Belum Connect Dengan CX Simulator Kita Klik Dulu Sudah Connect Kita Klik Connect Klik Start Kita Tunggu Prosesnya Lagi Menyatukan Atau Connect Dengan CX Simulator Jadi Maksudnya Nanti Program Cek Programmer Disatukan Dengan Program MI Nah Inilah Dia Para Pengunjung Sekalian Inilah Tombol Stop Ini Start Ini Indikator Untuk Main Coil Indikator Untuk Start Coil Indikator Untuk Delta Coil Ini Adalah Timernya Kemudian Kita Operasikan Kontrol Motor Start Delta Otomatis Untuk Motor 3 Pas Saya Klik Start Start Hidup Coil Utama Dan Coil Bintang Kemudian Setelah 5 Detik Coil Bintang Indikator Coil Bintang Padam Dan Indikator Coil Delta Hidup Jadi Yang Hidup Sekarang Indikator Coil Utama Dan Indikator Coil Delta Kemudian Kita Mematikan Klik Di Stop Kembali Lagi Setelah Stop Waktunya Standby Di 50 Jadi Untuk PLC Embron Tampilan 50 Ini Sebenarnya Adalah Yang digunakan Adalah Seper Sepuluh Jadi Kalau kita Tuliskan Disini Kita Buat Disini 50 Artinya Itu adalah 5 detik Jadi Waktu Yang sebenarnya Adalah Seper Sepuluh Daripada Yang Tertera Disini Jadi Kalau Disini 50 Berarti Waktu Yang kita Pakai Adalah 5 detik Sekali Lagi Saya Start Hubung Control Start Delta Otomatis Untuk Motor Tiga Pas Ini Saya Klik Tombol Start Ini Belah Coil Utama Dan Coil Bintang 5 detik Kemudian Coil Bintang Yang mati Yang hidup Adalah Kuil Deltanya Demikianlah Para Pengunjung Sekalian Cara Membuat Daripada Program HMI Star Delta Otomatis Untuk Motor Tiga Pasar Mudah Mudah Program Yang Saya Sajikan Ini Dapat Bermanfaat Bagi Para Pengunjung Sekalian Dan Sampai Jumpa Kembali Pada Kesempatan Yang Akan Datang